Intro Yusril Izzah Mahendra turut andil memanaskan panggung seteru Joko Widodo Prabowo Subianto Di tengah kian kuatnya politik identitas yang kini mengemuka Yusril justru ikut menabur bumbu dengan mengusik keyakinan calon presiden 02 Yusril mengunggah sejumlah potongan percakapan tertulis Antara dirinya dengan imam besar front pembela Islam Habib Rizik Sihab Isi percakapannya pun terbilang sensitif Soal seberapa Islam Prabowo Yang memulai pembicaraan tentang keislaman, meragukan dan semacamnya itu adalah Pak Yusril sendiri Habib Rizik hanya menanggapi secara normatif seperti itu Jadi itu hanya menanggapi dari isinya Tapi sekarang malah isinya kalau saya lihat dari pihak EPI juga memandang ya Bahwa isinya digesa satanakan Habib Rizik yang meragukan Padahal yang memulai adalah dari pihak Pak Yusril sendiri diisi chat itu ya Kami hanya menggunakan hak jawab Atas berdiriarnya sebuah video melalui Front TV Yang kemudian di dalam video tersebut ditayangkan Muncul sebuah pernyataan bahwa Pak Yusril Izam Mahendra ini telah berbohong Jadi diskusi dilakukan dalam rangka untuk mencari pertimbangan Kira-kira siapa calon presiden Bank bekal diusung Kemana arah Yusril dan partainya Bulan Bintang di Pilpres 2019 sebenarnya sudah terang Kemana arah Habib Rizik pun tak perlu ditanya lagi Namun yang menjadi soal Mengapa isu keislaman Prabowo diungkit Yusril? Mengapa Yusril menyeret-nyeret nama Habib Rizik untuk menyerang pribadi Prabowo? Apakah sang profesor tengah berupaya melemahkan dukungan suara muslim Khususnya kelompok 212 yang diakini bulat untuk 0-2? Partai Bulan Bintang sebagai partai yang ikut atau diwajibkan mengusung calon presiden Mencari berbagai macam pertimbangan Mencari berbagai macam masukan Kira-kira diantara dua calon presiden pada waktu itu Yaitu Pak Jokowi dan Pak Prabowo Mana sih yang paling ideal Sesuai dengan platform Partai Bulan Bintang sebagai partai islam Di antara banyak tokoh yang diajak diskusi Salah satunya adalah Habib Rizik Yang diajak diskusi oleh Pak Yusril Jadi diskusi dilakukan dalam rangka untuk mencari pertimbangan Dari awal Habib Rizik dan seluruh ulama tahu Bahwa Pak Prabowo memang islamnya islam abangan Tapi komitmen beliau terhadap umat, terhadap agama, terhadap ulama Itu jelas Dari puluhan tahun yang lalu beliau komitmen membela umat dan ulama Dan komitmen beliau kepada bangsa dan negara ini luar biasa Di saat polemik Yusril Habib Rizik Sejumlah pihak mempertanyakan keaslian percakapan keduanya Ada beberapa informasi yang kami dapatkan juga dari teman-teman yang dipengurus Bahwa sebenarnya Habib Rizik juga memegang handgun tidak sendirian Kadang-kadang dipegang oleh staf pribadinya Dan itu bisa saja terjadi Tapi kalau yang terkait dengan Yusril Sampai saat ini Habib membantahnya Ini adalah persoalan yang bisa dibuktikan Karena ini alat digital Ya kan? Jadi kalau membuktikan kita harus pakai forensik kan? Siapa yang berbohong? Apakah kemudian bukti percakapan yang kami rilis itu benar atau tidak? Ya, minta aja apa itu membuktikan Sebenarnya kami itu perlu dilakukan mobile forensic analysis Terhadap salah satu device yang melakukan percakapan Dari situ nanti bisa dibuktikan apakah sebuah percakapan ini benar atau tidak Dengan siapa pihak satu dan pihak dua Menggunakan nomor handphone berapa Pihak satu dan pihak dua untuk melakukan percakapan yang disebutkan Nah, dari mobile forensic analysis itu bisa dikonfirmasi 100% kebenarannya Tapi kalau dari screenshot Sekilas memang seperti percakapan WhatsApp biasa Tapi secara keilmuan kami itu baru bisa dipastikan sebuah percakapan Adalah asli atau tidak Kalau seperti tampilan screenshot WhatsApp yang beredar Itu perlu dilakukan mobile forensic analysis Tak ada asap jika tak ada api Serangan Yusril itu bisa saja mengenai Prabowo Namun juga berpeluang berbalik arah Pelukai sang profesor dan pilihan politik Unggahan Yusril yang berisi percakapan dirinya dengan Habib Rizik Sihab Kini menjadi bola liar Cukupkah alasan kubu Yusril Bila unduhan percakapan itu Sebagai hak jawab Atas video wawancara Habib Rizik Sihab Awal April 2019 Sebab video Habib Rizik yang dimaksud Yusril itu Rupanya ditujukan untuk menjawab video wawancara Yusril Yang beredar satu setengah bulan sebelumnya Medio Februari 2019 Video wawancara Yusril itu dilakukan tak lama Setelah ia dan PBB menetapkan dukungan kepada Jokowi Amin Saya komunikasi sama Habib Rizik Ini bagaimana ceritanya? Oh sempat komunikasi? Habib Rizik bilang sama saya Setengah kita harus pasang ulama Prabowo itu Islamnya gak jelas Oh Jadi saya bisa telepon-telepon Jadi gimana ini BIP? Kok yang dipilih malah pedagang? Mengenai apa yang disampaikan barusan Tentang rekaman Pak Yusril Eksa Mahindra Yang saat ini viral kemana-mana Beliau mengatakan Katanya sering kontak-kontakan dengan Ana Kemudian juga Ana menyatakan Bahwa Islamnya Prabowo ini tidak jelas Maka disini perlu kita sampaikan Bahwa itu adalah bohong Jadi tidak ada maksud untuk membeberkan percakapan itu Kalau Partai Bulan Bintang tidak disudutkan Sekali lagi ini adalah bentuk penjoliman kepada Partai Bulan Bintang Sepuluh hari menjelang hari pencoblosan Tidak akan ada bantahan kalau tidak ada yang menyerang kami Jadi tidak ada dendam Orang Pak Yusril dan Habib Rizik ini sahabat baik Jadi untuk hal yang lainnya Habib akan mensikapinya nantilah setelah Pilpres Dan kami juga paham bahwa Yusril itu posisinya di 01 Tentunya dia juga punya kepentingan dan kalkulasi politik Tak hanya menyoal keislaman Prabowo Sindiran Yusril terhadap ijtima ulama Memancing Habib Rizik Memberikan reaksi balik yang tak kalah keras Nah kalau semua berpendapat sama Itu yang dikatakan ijumat Mutafak halai Mutafak halai Semua berpendapat sama Jadi ijumat itu itu Bukan orang kumpul-kumpul terus pilih siapa ini calon presiden Kenapa FNI mengambil sikap ini? Karena di mata FNI PBB sudah menjadi Partai Pengkhianat Pendapat Yusril yang dinilai melegitimasi ijtima ulama itu Mengusik Dewan Da'wah Islamia Indonesia Ikut angkat bicara Ketika Pak Yusril mengatakan dia tidak respect kepada ijtima ulama Nah ini saya dan banyak orang tersinggung Kadang-kadang kita merasa Ada hal yang tidak perlu di ucap Dia keseluruhan lah Kalau dia mengembangkan Pasu tidak apa-apa Itu haknya dia Warung gara kan Dia mau bawa PBB ke sana juga Ya terserah dia Tapi kan banyak orang PBB yang tidak setuju Sebenarnya kita tidak mendelegitimasi ulama Sebenarnya juga Itu kan lahir dari Pembicaraan Habib Rizik melalui WA WA Habib dengan Pak Yusril Pak Yusril paham lah bagaimana Ajaran-ajaran Islam Sulit dielakkan polemik antara Yusril dan Habib Rizik Merambat kemana-mana Tapi jangan-jangan Itu pula yang diharapkan sebagai bagian dari agenda politik Yusril Melemahkan dukungan suara muslim kepada Prabowo Atau mendongkrak popularitas Yusril dan PBB sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!